Salam Pancasila, selamat malam sahabat rumah Pancasila dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Ada sahabat rumah Pancasila yang bertanya tentang siapa itu advokat sebagai seorang penegak hukum. Jadi dulu di zaman Yunani Antik ada seorang bangsawan yang bernama Patronus yang dia melihat bahwa perlakuan raja terhadap masyarakatnya itu begitu sewenang-wenang. Sehingga yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri dan membaktikan dirinya untuk membantu rakyat mendapatkan hak-haknya dari negara, dari kerajaan atau dari kaisar. Sekaligus juga dia membantu rakyat yang bersengketa di dalam ruang privat untuk menyelesaikan persoalan mereka secara adil, secara bijaksana, secara baik. Maka kemudian kita mengenal yang namanya advokat. Dari Patronus inilah maka profesi advokat itu dikatakan luhur, dikatakan mulia, dan dikatakan terhormat. Luhur mengandung pengertian bahwa setiap kerja dari seorang advokat atau seorang pengacara itu dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk membantu kliennya mendapatkan sebuah jalan keluar sehingga keadilan dan kebenaran itu bisa terwujud. Oleh karena itu, seorang advokat wajib untuk menyampaikan sesuatu kebenaran hukum kepada setiap kliennya. Kalau kliennya salah di dalam lingkup privat, harus disampaikan. Sehingga si klien ini mampu untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dan kemudian terjadilah keadilan di dalam hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum dengan badan hukum. Begitu juga di ruang publik. Ketika kliennya melakukan kesalahan terhadap masyarakat, maka seorang lawyer harus menyampaikan hal itu secara benar sehingga si klien ini mampu untuk mendapatkan hukuman yang sesuai, guna merawat dia kembali menjadi manusia yang baik. Dan ketika si klien ini ternyata diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang berkuasa atau oleh negara, orang yang lebih kuat atau lebih kaya, maka fungsi daripada seorang advokat ini yang dikatakan luhur tadi adalah mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan. Sehingga menimbulkan kepastian dan kemanfaatan di dalam setiap putusan hukum. Yang dimaksud dengan mulia adalah seorang advokat adalah bukan orang biasa seperti orang-orang lain. Mereka bekerja berdasarkan kemampuan pengetahuan yang lebih dari orang-orang lain. Mereka bekerja berdasarkan hati nurani yang lebih daripada orang-orang lain. Maka segala perbuatan mereka, segala pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk mendampingi setiap orang mendapatkan kesejajaran dengan aparatur penegak hukum atau negara. Tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun. Itulah yang dimaksud dengan kerja yang mulia. Maka setiap advokat tidak boleh untuk tidak berani cerewet terhadap semua penegakan hukum yang melanggar hak-hak asasi manusia. Yang melanggar hak-hak dari setiap orang atau setiap manusia Indonesia yang ada di negara Republik Indonesia. Itu maksud daripada mulia. Sedangkan mengenai terhormat itu adalah seorang advokat bekerja bukan dengan standar upah, tetapi standarnya adalah profesional di dalam pekerjaannya dia. Dia tidak mementingkan bayaran, tetapi mementingkan bagaimana mampu menghasilkan keadilan, menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersengketa. Baik itu dengan orang perorangan, dengan organisasi, ataupun bersengketa dengan negara di dalam ruang publik. Itulah yang dinamakan oleh advokat. Saat ini banyak advokat adalah orang-orang yang pensiun dari kepolisian negara Republik Indonesia, dari hakim, dari jaksa, atau pensiun dari pekerjaan mereka, kemudian mereka berpraktek sebagai pengacara atau advokat. Pertanyaan mendasar bagi kami adalah apakah tujuan advokat adalah untuk mencari uang? Bukan. Tujuannya luhur, mulia, dan terhormat. Maka seluruh organisasi advokat harus membenahi diri sehingga ke depan tidak lagi orang-orang yang pensiun ini kemudian dapat diberikan hak untuk menjadi seorang advokat yang tujuannya hanya sekedar untuk mencari nafkah di dalam hidupnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam penegakan hukum dan salam Pancasila dari seluruh kru rumah Pancasila di Kota Semarang. Terima kasih telah menonton!